Mungkin ada yang tanya, Ustaz kenapa ya Allah itu mempersiapkan musuh? Pertanyaan ini kalau dijawab sebenarnya simpel dan sederhana Kalau dijawab, saya kalau boleh menjawab dengan ayat lebih ringkas Kenapa Allah ciptakan musuh? Jawabannya Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan Tetapi justru kita layak akhirnya ditanya Jadi kalau itu makan komplain, kenapa sih dijadikan musuh? Hidup damai itu kenapa sih sama syaitan? Kalau ada yang suka nanya-nanya gitu Jawabannya dari ayat Allah itu tidak pernah ditanya-tanya Dan jangan suka nanya-nanya tentang syariat dan apa yang Allah perbuat Kenapa sulat maghrib tiga? Kenapa isya empat? Tidak bisa lah Allah tidak pernah ditanya Wahum yus'alun, tapi kita lah yang akan ditanya Nah, itu pasti itu Yang kedua, kenapa kemudian permusuhan itu ada? Maka kemudian para ulama menyampaikan di dalam kitab-kitab mereka Permusuhan itu Allah sediakan pada kehidupan kita selaku manusia ini Ketika diperintahkan beribadah kepada Allah Karena ada dua hal, ada dua hikmah yang bisa dipetik dan disipat Apa hikmahnya kita itu diberikan oleh Allah musuh? Yang pertama, karena Allah ingin membedakan Mana itu emas yang murni dan mana emas yang loyang Mana itu emas, mana itu loyang Karena kalau kemudian kita tidak memiliki musuh Lalu kemudian kita tidak ada konsep kita untuk mengalahkan musuh Maka kemudian tidak akan pernah diketahui siapa yang betul-betul beriman Dan siapa yang berimannya dalam kondisi imitasi Tapi dengan adanya musuh akhirnya kita akan tahu Siapa yang betul-betul menjadi penggawa kebenaran Lalu mem-big up penggawa kebenaran itu Dan siapa yang akan berada pada penggawa kebatilan Dan siapa yang akan berada di belakang penggawa kebatilan Dan Allah ingin tahu siapa yang betul-betul akhirnya nanti kelihatan Siapa yang berada di atas jelur kebenaran Kalau kita ikhwan, di dalam kehidupan iman kita Tidak ada musuh Mungkin kita tidak akan kenal Nabi Adam Karena tidak ada yang menarik dari Nabi Adam Ketika beliau mengalahkan bisikan syaitan Ketika sama-sama diusir dari syurga Kalau tidak ada musuh yang Allah sediakan Mungkin kita tidak akan tahu siapa itu Nabi Ibrahim Yang pernah mengalahkan musuh ketika pada tanggal bulan Tanggal 8 dan 9 Maaf Iwan Pada tanggal 8, 9 dan 10 Tulhejah pada saat Nabi Ibrahim itu akan menyembeli Ismail Itu hari paling sibuknya Iblis untuk menggagalkan rencana langit Ketika Allah menurunkan wahyu Supaya Nabi Ibrahim itu menyembeli Ismail Ya karena Nabi Ibrahim itu bermimpi pada tanggal 7 Tulhejah Ya pada tanggal 7 Tulhejah malam 8 Bermimpi bahwasannya dia menyembeli Ismail Kemudian sempat bingung apakah ini betul-betul mimpi dari Allah Atau dari kejolak mimpi bunga tidur Makanya pada tanggal 8 Tulhejah disebut dengan hari Tarwiyah Tentu hari Tarwiyah Hari Tarwiyah itu Kenapa disebut Tarwiyah? Karena artinya Tarwiyah itu merenung Pada tanggal 8 malamnya Mimpi kembali Maka kemudian pada tanggal 9 nya Masya Allah Akhirnya pada tanggal 8 malam 9 Akhirnya mimpi lagi Nabi Ibrahim Paginya tanggal 9 itu baru Nabi Ibrahim itu sadar Wah Oh berarti mimpi itu bunga-bunga tidur Makanya tanggal 9 disebut dengan hari apa? Hari Arofah Dari kata Arofah Ya Rifu Mengetahui bahwasannya mimpinya itu Bukan mimpi bunga tidur Pada tanggal 9 itu Sampai tanggal 10 Yang disebut dengan Ya Umun Nahri Hari Penyembelihan Ketika Nabi Ismail itu disembeli Maka Masya Allah itu hari paling sibuk Iblis Ketika berada di atas singgah sananya Di atas air Dia pergi ke Hajar Dia pergi ke Ismail Dia pergi ke Ibrahim Supaya menggagalkan rencana itu Sampai dilempari kerikel oleh Nabi Ibrahim Untuk mengusir Iblis tersebut Dan ternyata Masya Allah Adegan langit diperankan oleh Ismail Dan Nabi Ibrahim Diperankan pula seorang wanita yang bernama Hajar Disitu kita mendapati Kalau tidak ada musuh Kita tidak akan kenal Nabi Ibrahim itu siapa Dan mungkin tidak ada yang menarik dari kisahnya Nabi Ibrahim Kalau tidak ada musuh Mungkin kita tidak akan kenal siapa itu Rasulullah Muhammad Dan kemudian mungkin kita juga tidak akan kenal dengan beliau Karena mungkin kehidupan biasa Tapi karena ada musuh Dari kalangan yang membenci para Nabi dan para Rasul Disitulah akhirnya kita kenal Ibrahim Kita kenal Ismail Kita kenal Nabi Adam Kita kenal Rasulullah Dan disitulah kita faham Allah itu memberikan musuh dari kalangan syaitan Maka sesungguhnya hikmahnya yang pertama Allah ingin membedakan Mana itu emas Mana itu lola Yang kedua hikmahnya Kenapa Allah itu memberikan musuh Dalam kehidupan orang yang beriman dari kalangan syaitan Maka sesungguhnya yang kedua Yaitu adalah karena kalau kita Tidak menjumpai musuh Dalam kehidupan panggung ibadah kita Ketika kita menghambakan diri kepada Allah Kalau kita semuanya ikhwan Tidak memiliki musuh Apa yang terjadi Mungkin kita tidak akan pernah merasakan Nekmatnya meminta pertolongan kepada Allah Kalau kita tidak punya musuh Nekmatnya iman itu hilang seketika Kalau kita tidak punya musuh Bermain badminton itu yang paling enak kapan? Bukan ketika main sendirinya Untung pegel Tapi bermain badminton itu enaknya ketika Untung punya musuh Musuh pun harus yang setara Kalau tidak setara Tidak enak juga Saya kadang-kadang kalau main badminton itu Musuh saya terlalu ringan itu pakai tangan kiri saya Itu pun harus setara Baru kemudian nikmat kita main Maka kemudian nikmatnya Main badminton itu justru kalau ada musuhnya Main Apa itu? Timpong itu nikmatnya kalau ada musuhnya Dan sudah sering saya sampaikan Dalam banyak kesempatan Bermain bola pun sama Bermain bola itu seninya Bukan hanya karena mengiring bola dengan kaki Tapi seninya ketika kita bermain bola itu apa? Yaitu ketika kita punya lawan Sebanding dengan kita Jumlahnya sama Sebelas Akhirnya seni ketika mengoper Seni ketika kita Mengoper Apa namanya? Istilah-istilah bola yang saya tidak perlu kuasai Maka kemudian menjadi nikmat Akhirnya apa? Ngegulin itu satu itu terasa nikmat betul Makanya untuk melihat kan Pemain-pemain bola itu Kalau habis ngegulin Itu kehilangan akal sementara waktu Ada yang nutupin kepalanya Ada yang membanggakan dadanya Ada yang renang di atas rumput Terus teman-temannya nanti Menghampiri nebrut dia Kecentak cintik di bawah Sampai akhirnya muntak-muntak Itu karena nikmat yang dilahirkan Dan nikmat yang dirasakan Coba kalau kemudian dia Bermain bola Tidak ada musuhnya Punya bola sendirian Di tengah lapangan Nikmat atau tidak nikmat? Tidak nikmat Tendang Kejar sendiri Itu persis kayak basah Kalau bermain bola Itu tidak ada musuh Tidak ada kenikmatan Walaupun ngegulin sampai 23 Sama dengan jumlah rekaat Sholah terawih Itu pun tidak akan ada nikmatnya Kenapa? Karena tidak ada musuh Nah disitulah kita akhirnya faham Sesungguhnya itu merupakan Hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibn Jamiah Kenapa dalam kehidupan iman itu Selalu memiliki musuh Yaitu dari kalangan syaitan Dan itu merupakan bagian yang Kita akhirnya faham Oh Itu merupakan sesuatu yang Sifatnya pasti ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!